Intro Halo apa kabar, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sekelompok pelajar SMA di kota Palopo yang terlibat tawuran dengan menggunakan batu ditangkap warga bersama polisi. Diduga gelapkan uang miliaran rupiah, ketua panitia konser musik yang batal di kota Makassar ditangkap polisi. Waspadalah, seekor ular ditemukan atap rumah warga di kota Parepare dan di depan markas Polresi Jai. Kita ke informasi pertama. Sekelompok pelajar SMA di kota Palopo terlibat tawuran pada Senin sore dengan menggunakan batu. Warga bersama polisi langsung membubarkan dan menangkap sejumlah pelajar. Sejumlah warga menangkap para pelajar yang terlibat dalam tawuran ketika mereka melakukan penyerangan ke SMA Negeri 3 Palopo. Peristiwa yang terjadi saat jam pulang ke sekolah itu membuat siswa yang tidak mau sekolahnya menjadi sasaran perusakan melakukan perlawanan dari dalam sekolah sehingga saling lempar pun tak terhindarkan. Warga yang berada di sekitar sekolah langsung menangkap sejumlah pelajar yang melakukan penyerangan dan menyerahkannya kepada polisi. Polisi yang melakukan penyisiran kembali mengamankan pelajar yang diduga sebagai pelaku. Polisi akan memanggil pihak sekolah dan orang tua siswa untuk menentukan sanksi bagi mereka yang terlibat tawuran. Wah Judi Baso melaporkan dari kota Palopo. Kita ke informasi lain, seorang balita laki-laki berumur 1 tahun 3 bulan di kota Makassar terlindas sebuah mobil pada bagian kakinya. Beruntung nyawa sang anak selamat meski mengalami pembengkakan pada kedua kakinya. Sebuah video seorang balita laki-laki berumur 1 tahun 3 bulan yang terlindas ban mobil pada kedua kakinya viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Adiaksa 7, Kecamatan Panah, Kukan, Kota Makassar. Saat kejadian, seorang pengemudi wanita bernama Ati menyinggol seorang anak balita hingga terjatuh saat bermain di jalan. Mobil pun kemudian melindas kaki sang bocah. Pengemudi tersebut sempat berhenti namun tidak melihat anak tersebut sehingga mobil kembali berjalan dan kembali melindas kedua kaki sang anak. Ibu korban yang mengetahui setelah anaknya menangis usai terlindas ban mobil kemudian menggendong sang anak ke rumah. Beruntung nyawa sang anak selamat dan hanya mengalami luka dan pembengkakan pada kakinya. Pelaku yang merupakan tetangganya sendiri itu sempat membawa anak tersebut ke rumah sakit. Setelah dilakukan perawatan, pihak rumah sakit membolehkan sang bocah untuk pulang. Periswa itu diketahui terjadi pada 18 Agustus 2023. Pihak keluarga memviralkan video tersebut setelah pelaku tidak adai tiket baik untuk membawa kembali sang anak ke rumah sakit setelah kaki anak tersebut mengalami kelainan saat berjalan. Orang tua korban pun melaporkan kejadian itu ke unit lakalantas Polresa Pesemakasar untuk ditindak lanjuti. Kedua belah pihak akhirnya dimediasi dan terjadi kesepakatan untuk membawa anak tersebut ke rumah sakit untuk perawatan. Kita lakukan mediasi, kemudian kita lakukan laporan polisi, kita kasih lengkap, kita amankan barang bukti, kemudian dari kedua pihak baik korban pun laku sudah sepakat. Jadi kita mengambil keputusan ini, bukan kami dari kepolisian sendiri, kita hanya mediasi untuk masalah yang terjadi di tanggal 18 Agustus. Tapi kesepakatan dari mediasi itu belum ada ya, Pak? Ya. Kesepakatan dari mediasi itu belum ada. Itu kesepakatannya besok akan dibawa ke rumah sakit. Meski pihak penabrak bersedia menanggung biaya pengobatan rumah sakit, namun kepolisian tetap mengusut kasus tersebut dengan mengamankan mobil sebagai barang bukti. Rai Sahabu melaporkan dari Makassar. Seorang ibu rumah tangga di kota Makassar ditangkap aparat gabungan dari Resmo Polda Sulsel bersama jajaran Polda Papua karena diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang sebesar 1 miliar rupiah. Modus pelaku adalah menjanjikan anak korban bisa diterima di Akademi Kepolisian. Tim gabungan Resmo Polda Sulsel bersama jajaran di Reskrim Polda Papua menangkap Farida Chandrasari, seorang ibu rumah tangga yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO Polda Papua. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Jalan Beruang, Kota Makassar karena diduga terlibat penipuan dan penggelapan uang 1 miliar rupiah dari korbannya. Tertangkapnya Farida yang berusia 63 tahun ini berawal. Sat korban diperkenalkan oleh salah seorang saksi kepada pelaku ketika ingin mendaftarkan anaknya masuk Akademi Kepolisian Matau Akpol pada tahun 2018 lalu. Saat keduanya bertemu, pelaku mengiming-imingi korban dengan janji bisa memasukkan ke Akpol karena banyak kenal dengan pejabat Kepolisian. Korban yang termakan bujuk rayu pelaku akhirnya menyetujui sebuah perjanjian di mana korban harus membayar ratusan juta rupiah setiap kali anaknya menjalani tes. Total uang yang sudah diberikan mencapai 1 miliar 34 juta rupiah dengan tiga kali pembayaran. Pada akhirnya anak korban dinyatakan tidak lulus pada tes akhir. Korbannya merasa tertipu mencoba untuk menghubungi pelaku, namun pelaku telah kabur. Korban pun melaporkan kasus ini ke Polda Papua. Polda Papua memasukkan pelaku ke dalam daftar pencarian orang DPO karena telah dua kali mangkir dari panggilan polisi. Polda Papua memasukkan anaknya di Akpol di tahun 2018. Nah, kita meninggal lanjuti dengan laporan tersebut, yaitu kerja kamar. Kita sudah melakukan pembangunan dua kali, terus kemudian kita sudah menarikkan DPO karena dia mangkir. Jadi kita terbitkan DPO, nah, kita koordinasi juga dengan Pesmo di Polda Pussel. Nah, kita dapati setelah kita melakukan koordinasi, soalwa tersangka ini ada berada di Makassar. Polisi mengamankan barang putih berupa buku tabungan, beberapa lembar bukti transfer pengiriman uang serta kartu ATM. Selanjutnya, pelaku akan diterbangkan ke Polda Papua untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku terancam pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan dan pengelapan dengan ancaman hukuman 4 hingga 5 tahun penjara. Raisah Abu melaporkan dari Makassar. Diduga menggelapkan uang hingga miliaran rupiah, ketua panitia konser musik di Kota Makassar ditangkap polisi. Konser musik yang seharusnya dikelar pada tanggal 2 dan 3 September itu batal dikelar pihak panitia, padahal ribuan lembar tiket sudah habis terjual. Penonton konser musik BumiFest ini kecewa saat tiba di lokasi pertunjukan yang batal digelar di halaman parkiran Mall Pinisi Point of Indonesia di jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar pada 2 September lalu. Pembatalan sepiak oleh panitia konser viral di media sosial. Dalam rekaman itu, seluruh perlengkapan konser dibersihkan pemiliknya termasuk panggung dan tenda para artis, padahal 15 ribu tiket seharga 200 ribu rupiah dan 300 ribu rupiah sudah ludes terjual. Awalnya BumiFest akan menggelar konser selama 2 hari pada 2 dan 3 September dengan mendatangkan 4 jebolan ajang pencairan bakat Indonesian Idol. Keempat artis itu pun baru mengetahui pembatalan konser setelah sampai di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang untuk bertolak ke Makassar pada 1 September. Panitia membatalkan kegiatan itu melalui sosial media, tepat pada hari H. Penonton yang telanjur membeli tiket kemudian melakukan konfirmasi melalui akun resmi BumiFest Makassar. Pihak panitia berjanji akan mengembalikan 100% uang pembelian tiket namun harus menunggu 60 hari kerja. Tak ingin tertipu, para korban kemudian melaporkan hal ini kepada polisi. Senin 4 September, pelaku ditangkap polisi. Petugas kemudian menetapkan ketua panitia bernama Muhammad Rasul berusia 22 tahun sebagai tersangka penipuan dan penggelepan uang sebesar miliaran rupiah buntut dari batalnya konser. Kegiatan dengan artis yang mau didatangkan, masing-masing artis itu, sehingga terjadi permasalahan mengakibatkan iodat yang terlapor ini membatalkan di Makassar. sehingga sponsor seat dari kegiatan ini merasa dirugikan dan melapor di Forest Abes di mana ada kerugian sebesar 40 juta rupiah. Jadi yang untuk melapor di Forest Abes ini punya sponsor seat. Infonya ada dua pelaporan. Yang satunya lagi melapor ini dari pihak dari padang manajemen dari pelaksana di Makassar untuk telah membayar tiket kepada manajemen artis di Jakarta. Dia belum dikembalikan duitnya dan dia melapor juga di Forest Abes. Itu kerugian 70 juta. Jadi ada dua perkara di sini. Tak hanya penonton, kerugian juga dialami oleh pihak sponsor serta promotor yang telah menanggung tiket pesawat keempat artis. Tersangka bakal dijerat pasal 372 dan 378 terkait penipuan dan pengelapan dengan ancaman kurungan 4 tahun penjara. Andi Mamasardi melaporkan dari Makassar.